Intro Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian Kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa Iza kathurat zunubul abdi Walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha Fabtalahu allahu bilhazan liyukaffiraha Kalau seorang hamba banyak dosa Dan dia gak cukup amal untuk menghifarat dosa-dosanya Allah akan menguji dia dengan rasa sedih Dengan rasa kecewa Dengan rasa berat, sakit hati Untuk menghifarat dosa-dosanya Itu yang kita bangun Sehingga kalau ada masalah sama orang lain Kita memperbaiki diri dulu Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus Yang gak mau kita maafin Misalnya ada teman kita nih Jadi keles sama kita Hal pertama yang kita bangun Astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih Tapi kan yang salah dia Iya Tapi mungkin dia Gak akan jadi Gak akan mengatakan kalimat itu Gak akan bersikap kayak gitu Kalau kita gak punya dosa Allah sengaja mengutus dia Untuk menguji kita Lewat kata-katanya Lewat perilakunya Karena kita punya dosa Jadi penyebab pertama diuji itu Bukan teman kita yang salah Itu penyebab kedua Memang dia salah Dan itu harus kita akui Lebih realistis lah Dia salah Dia gak pas Dia gak bijak Dia apa Oke Tapi yang Mentakdirkan dia salah kepada kita Allah s.w.t Kenapa Allah takdirkan gitu Karena kita masih punya banyak dosa Allah kirim kita ujian Bisa manusia Bisa alam Bisa dalam diri kita sendiri Itu semuanya adalah Cara Allah untuk menguji kita Dan membersihkan dosa-dosa kita Ini yang kita bangun pertama Yang kedua Kata Nabi Di dalam hadis Bukhari May yuridillahu bihi khairan Yang terkenalkan Yufakihu Fiddin Itu yang terkenalkan Ternyata ada dua modelnya Ada May yuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin Siapa yang Allah pengen Kasih dia kebaikan agama Eh kebaikan Allah akan buat dia mengerti Halal dan haram Itu berarti Allah sayang sama dia Ini satu model hadis Ada model yang kedua Mirip redaksinya May yuridillahu bihi khairan Yusib min Hadis Bukhari Siapa yang Allah pengen Kasih dia kebaikan Allah uji Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya May yuridillahu bihi khairan May yuridillahu bihi khairan Siapa yang Allah pengen Kasih dia kebaikan Allah kasih dia musibah Atau ujian Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa innama al-usri yusro Innama al-usri yusro Seolah-olah Allah bilang Di dalam ayat itu Kalau kalian mau dapat kemudahan Biasanya lewatnya Kesusahan dulu Kalau kalian pengen dapat keberuntungan Biasanya dapatnya kerugian dulu Tapi keberuntungan dan kerugiannya Pasti gak sebanding Keberuntungannya jauh lebih besar Daripada kerugiannya Kerugian itu kayak modal doang DP Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah Allah kasih kita DP DP-nya apa? Ujian DP-nya musibah DP-nya rasa gak nyaman Itu DP tuh DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap Hadiah-hadiah besar Yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya Cuma Cuma Banyak orang yang menolak DP ini Eh Sama kayak kita misalnya Kalau kita mau kasih dia hadiah Kita kasih dia kayak Kejutan dulu Dia lagi ulang tahun nih Disiram air dulu Setelah itu dikasih Hadiah-hadiah yang mahal Rela gak disiram air Demi hadiah Rela Udah siramin lagi aja Kalau setelahnya ada hadiah Yang kita gak rela Kalau setelah disiram Disuruh bersih-bersih sendiri Dan gak dikasih apa-apa Kan gak rela tuh Berarti ini bab iman Yakin gak Kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan Sabar dan iman itu ternyata Tau aman Kembar Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah Setelah ngasih kita DP ujian Ya kita akan sabar Gak apa-apa deh Bentar lagi mau dikasih hadiah Digini-giniin juga Gak masalah Dibuli Diapain sama Allah Biarin aja Ya Allah saya sabar Kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih Ini masalah yakin Tapi kalau kita gak yakin Wah Apa sih maunya Allah Gitu kan Begitu kalimat ini keluar Maka yang muncul setelahnya adalah Mengeluh Berputus asa Dan gak akan sabar Menghadapi ujian Ujian Kata Nabi May yuridillahu bihi khairan Siapa yang Allah pengen kasih hadiah Siapa yang Allah pengen kasih kejutan Siapa yang Allah pengen kasih pertolongan Siapa yang Allah pengen kasih kebaikan Yusib min Allah akan uji dia dulu Ini sunnatullah Sehingga kalau kita lagi diuji Yang kita lihat Jangan ujiannya Apa setelah itu Gimana ngeliatnya Ustaz gak kelihatan Dengan mata hati Istafti kalibak Tanya kepada hatimu Kelihatan gak Dengan mata hati Gimana ngeliat dengan mata hati Dengan iman Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini Orang Allah sendiri yang ngomong Gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah Apalagi satu ayat Apalagi dua ayat Fa innama'al usri yusro Ditegesin lagi Innama'al usri yusro Tapi usir dulu Baru yusir Dikasih kesusahan sedikit Dikasih kemudahan yang banyak Dikasih kesusahan sedikit Dikasih kemudahan yang banyak Ini yang kita coba bangun Tajdidul iman Bangun, memperbarui Yakin, yakin, yakin Sehingga ketika kita diuji Sedih, wajar Mengaduh sedikit Bukan mengeluh ya Kalau mengeluh kan Nyalahin Allah Kalau ngaduh Yang namanya orang dicubitkan Ah, itu ngaduh Tapi kalau Ah, apa sih maunya Allah Nah itu ngeluh Antara mengaduh dengan mengeluh Berbeda Mengaduh Itu manusiawi Sedih Itu manusiawi Air mata Bahkan bukan hanya manusiawi Itu rahmat dari Allah Orang yang gak bisa menangis Itu yang bahaya Kalau kita masih bisa menangis Berarti kita masih peka hatinya Bukankah anak kecil Paling sering menangis Berarti hatinya peka Siapa lagi Setelah ini anak kecil Yang paling sering menangis Cewek Cowok itu emang gak punya perasaan Makanya jarang nangis Cewek dikit-dikit nangis Jangan bilang Ah, cemen banget sih nangis Apa, cengeng apa Enggak Karena dia perasaannya Lebih peka dari kita Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan Kalau dititipin ke laki-laki Ancur Di balik kepekaan perempuan Di balik sensitifnya perempuan Di balik perasaannya yang luar biasa Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah Dia yang paling baik dalam merawat bayinya Perempuan Secara umum Mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget Ada yang gak ngomong sama sekali Misalnya diam-diam aja Ada Tapi secara umum Perempuan lebih banyak berucap Daripada laki-laki Emangnya ini kekurangan? Bukan Ini kelebihan Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat Apa yang tepat? Mendidik anak Justru karena perempuan banyak ngomong Lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki Laki-laki itu kurang mendidik Kurang mengedukasi Kepada anak dengan usia tertentu Karena dia jarang memahamkan Salah hanya marah Salah hanya ditegur Kalau ibunya jelasin Nah gini-gini Sebelum tidur ibunya Yang ceritain banyak cerita Saya sendiri ngalamin Sering mana seorang ayah sama ibu Interaksi sama anak dalam bentuk verbal Sering ibu Jadi Menangis Itu rahmat dari Allah Gak apa-apa Nangis aja Dan itu tidak disebut mengeluh Kamu kok nangis? Kan orang Islam harus sabar Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar Yang nangis jalan aja terus Nangis Nangis apa? Pakai emo Nangisnya gak cuma nangis doang Emoticonnya juga nangis Berderai-derai gitu Sampai air matanya menggenang gitu kan ya Boleh lah Ditambah lagi dengan visual Menangisnya Apa? Posting Bahwa dia lagi Tertusuk duri Tertusuk duri Dengan postingan kaktus Atau apalah Dia pengen share ke semua orang Bahwa saya sedang sedih Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia Dengan sedikit kata-kata Yang sabar ya Segala macam Wah makin berderai-derai Itu belum jadi Kecuali dia keluarkan kata-kata Mengeluh Baru dia disebut Orang yang Banyak mengeluh Berputus asa Kalau mengadu Wajar Walaupun ada nabi Udah di uji berat Gak mau mengaduh Apalagi ngeluh Zakaria Digergaji Mengaduh aja gak Kenapa? Karena kata malaikat Kalau kamu mengaduh Ah Sedikit aja Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghancurkan kaum ini Dia kasihan kepada kaumnya Gak mau mengaduh Satu-satunya Orang yang kita tidak boleh mengaduh Hanya orang tua Uff Atau ah Itu mengeluh Kalau untuk orang tua Kalau yang lain Gak disebut mengeluh Kalau ke temen Maleslah Gak apa-apa Jangan sering-sering tapi Apaan sih? Ke temen boleh Tapi ke orang tua Ah saja Itu bukan lagi mengaduh Itu sudah mengeluh Khusus untuk orang tua Kalau diantara manusia Kalau kepada Allah dan Rasul Pastinya lebih dari itu Ketika kita Diam saja Tidak langsung beranjak Samitna wa ta'na labai Kayarabbi wa sa'daik Gak memenuhi panggilan Allah Itu sudah disebut Bagian dari ku Kufur ingkar Tapi minimal Kita mungkin masih mengaduh Kita masih menangis Kita masih lelah Kita masih merasa lemah Setidaknya kita tidak mengeluh Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah Kepada hambanya DP-nya itu ujian Dan yakinlah Hadiahnya minimal Sepuluh kali lipat Lebih baik daripada ujian itu Minimal Karena gak ada amal soleh Yang dibalas Di bawah sepuluh kali lipat Itu gak ada Amal soleh Amal ya Bukan niat Amal yang udah kita kerjakan Minimal dibalas Sepuluh kali lipat Minimal Maksimalnya Bila iri hisab Tanpa batas Bila iri hisab Tanpa batas Ada yang 700 kali lipat Kayak sedekah Tapi tetap aja Ayat sedekah Di akhirnya ujung-ujungnya apa Bila iri hisab juga kan Berarti sedekah itu minimal Dibalas 700 Kali lipat Minimal Kalau kita yakin Selalu syaratnya Kalau kita Yakin Dan saya gak buktiin Itu banget Sampai jumpa